Jajaran Polresta Cirebon menangkap 13 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana judi online kamis petang lalu. Dari tujuh tempat kejadian perkara, satu diantaranya seorang ibu rumah tangga yang nekat menjadi pengepul judi online. Ibu rumah tangga berinisial J ini mengaku sudah lima bulan menjadi pengepul judi online. Ia menjadi perantara penampung uang pemasang dan kemudian memasangkan uang ke aplikasi Bella Toto secara online. Ia juga mentransfer uang-uang para pemasang ke pemilik aplikasi tersebut. Dari perannya ini, J mendapatkan upah sekitar 600 ribu hingga kelipatan 6 juta bila nomor yang dipasangkan menang. Ibu rumah tangga berusia 40 tahun dan memiliki satu orang anak ini mengaku menyesal dan terpaksa menjadi pengepul judi online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dari para tangan tersangka, petugas menyita sejumlah uang tunai para pemasang, ATM, buku tabungan, dan lainnya. Jajaran kepolisian Resort Kota Cirebon selama kurun waktu kurang lebih seminggu atau 10 hari terakhir ini, kita telah mengamankan 7 TKP perjudian online, jenis togel, berbagai jenis, tadi sebagaimana saya tunjukkan beberapa contohnya. Yang terjadi di wilayah diantaranya adalah Samatan Depok, Samatan Plumbon, kemudian juga Samatan Asyad, yang dari ke-7 TKP ini kita mengamankan 12 pelaku perjudian online yang melaksanakan aksinya ataupun melakukan tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Cirebon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-13 tersangka judi online dan konvensional ini terancam pasal 303 dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara. Mohamad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat